Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi bersama kami keluarga Blasteran di Taiwan Sebelumnya saya akan menyapa teman-temanku semua dimanapun anda berada Semoga kalian dikasih kesehatan selalu Rizkinya melimpah, berkah, barokah Dan senantiasa dimudahkan urusan-urusan kita semuanya ya teman-teman Di dunia menupun menuju akhirat Nah untuk kali ini ya Ini saya mengajarkan anak-anak ngaji Ini setiap hari ya teman-teman Setiap hari pulang sekolah Malam itu wajib ya Saya ajarkan anak-anak ngaji Dan Alhamdulillah mereka ngaji sudah lumayan agak lancar ya teman-teman Walaupun mereka masih kelas 5 ya Sudah kelas 5 ya teman-teman Jadi Alhamdulillah mereka sudah semakin lancar Karena setiap hari itu saya wajibkan untuk mengaji teman-teman Jadi selain saya disini ya Sebagai ibu rumah tangga Di negeri Formosa ya di luar negeri Jadi wajib saya mengajarkan anak-anak saya ilmu agama Karena ilmu agama itu pedoman hidup kita untuk kedepannya ya teman-teman Apalagi saya ya hidup di lingkungan non-muslim dan kebanyakan itu non-muslim Dan mayoritasnya itu non-muslim Jadi mau tidak mau kita sendiri lingkungan keluarga kita sendiri yang mengajarkannya ya teman-teman Walaupun sebelumnya anak-anak saya itu ada yang Ada pak gurunya pak yaynya itu ya Saya mengundang pak yay mengaji di rumah ya teman-teman Untuk mengajarkan anak-anak Tetapi untuk tahun ini Pak gurunya sudah pulang Indonesia teman-teman Dan tidak bisa balik lagi Makanya ya mau tidak mau saya sendiri Dengan ilmu yang saya miliki Dan saya harus mengajarkannya Meneruskannya Mudah-mudahan Bermanfaat Buat anak-anak saya ke depannya Walaupun dengan minim ilmu ya teman-teman Saya juga melihat Di Internet Kayak gitu ya Mengajarkan mereka Tentang bagaimana Itu Islam Bagaimana itu kita Menjalankan ibadah-ibadah Umat Islam Seperti Misalkan Ibadah haji Kayak gitu ya teman-teman Anak saya itu terlalu pintar teman-teman Dan mereka itu Selalu menanyakan Ini apa Itu apa Maka dari itu ya Saya mau Mau tidak mau ya Melihat ya teman Di internet kayak gitu Kan sekarang sudah bisa diterjemahkan Ibadah haji itu gimana Puasa itu gimana Zakat itu gimana Dan Alhamdulillah Mereka sudah Mengerti teman-teman Tentang Rukun Islam Alhamdulillah Sekali pokoknya ya teman-teman Oke lah teman-teman ya Ngomong Kalau ngidul Karena saya Sebenarnya ingin mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Kepada teman-temanku semua Sahabat-sahabat Olehanku semua Tanpa kalian Kami keluarga Basteran Tidak sampai sekarang ini ya Teman-teman Karena atas Dukungan kalian Atas support kalian Kami terus Berusaha untuk Membuat konten-konten Terbaru Walaupun kadang Kontennya itu Amburadul ya Teman-teman Karena memang Konten kami itu Konten campuran Ya ada Masak Ada jalan-jalan Ada mukbang Ada belanja Pokoknya macam-macam lah Teman-teman Keseharian kami juga Dan maaf Ya ada juga Yang kami tidak Publikasikan ya Teman-teman Tentang keseharian kami Karena itu Privat sekali Nah inilah teman-teman ya Bisa kalian simak Anak-anak saya Ngaji Kalau salah Maaf sekali ya Teman-teman Karena Ilmu saya itu Minim sekali Tentang ilmu agama Semampu saya Mengajarkannya Ke anak-anak ya Teman-teman Biar untuk Bekal mereka Dan alhamdulillah Mereka Mengikutinya ya Teman-teman Oh iya teman-teman ya Suami saya juga Islam ya Maksud Islam Walaupun Belum sempurna Teman-teman Tapi alhamdulillah Suami saya Mengikuti Pelan-pelan Jadi Saya tidak perlu Memaksakannya ya Teman-teman Kalau suami saya Tapi alhamdulillah Dia Mau ikut ya Mulai dari puasa Mulai belajar Sholat Dan itu Dan itu Tidak saya Publikasikan Teman-teman Karena ya Karena Sepenuhnya Suami saya Bukanlah Seorang Islam Dari lahir Jadi Saya tidak Mempublikasikannya Karena itu Kemauan Suami saya Sendiri ya Teman-teman Jadi ya Maaf Nah Untuk anak Saya itu Harus Wajib Dan wajib Untuk Mengajarkannya Karena Bekal dari Kecil itu Ya Teman-teman Kepercayaan dari Kecil itu Akan terus Menempel Kedalam hati kita Kepikiran kita Jadi Insyaallah Karena Masa anak-anak itu Otaknya masih Cerdas sekali Ya Teman-teman Jadi Kita harus Isi Dengan Ilmu Agama Sebanyak-banyaknya Ya Teman-teman Oke Itulah Teman-teman Ya Pengalaman saya Di Negeri Formosa Taiwan Menikah Dengan Orang Yang Sebelumnya Non-Muslim Menjadi Muslim Jadi Kita harus Benar-benar Gimana Ya Teman-teman Tentang Ilmu Agama Kita Harus Kasih Ke Anak Sedini Mungkin Jangan Menunggu Mereka Besar Teman-teman Karena Di Luar Negeri Itu Tentang Agama Ya Teman-teman Itu Bebas Sekali Teman-teman Jadi Kalau Mereka Besar Bebas Untuk Menentukan Agama Mereka Itu Apa Jadi Semenjak Kecil Kita Harus Tanamkan Pedoman Agama Yang Kita Anut Ya Teman-teman Oke Kita Simak Ya Teman-teman Anak-anak Mengaji Dan Sekali Lagi Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Dalam Melafalkan Huruf Demi Huruf Ya Teman-teman Semoga Semoga Bermanfaat Untuk Ibu-ibu Yang Menikah Dengan Orang Non-Muslim Jadi Kita Harus Ambil Alih Ya Teman-teman Gimana Semampu kita Untuk Mengajarkan Ilmu Agama Kepada Anak-anak Kita Oke Terima kasih Teman-teman Ikuti Terus Yuk Ini Keseharian Sevia Dan Noval Ngaji Setiap Hari Jadi Tidak Saya Publikasikan Setiap Hari Hanya Sesekali Saja Karena Lama Yang Saya Tidak Dengar Anak-anak Mengaji Ya Teman-teman Oke Terima kasih Ikuti Terus Naka I Dham Minat Tor Limi Wa I Yem Sash Kallohu Bidul Rin Rin Fala Ka Si Fala Hu Il La Hu Wawain I Yurit Kabi Khoi Rin Fala Ruf Ruf Da Fala Ruf Ruf Ini Cukai Yot Cuma Ruf Da Ruf Da Lifat Lih Lih Yushi 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 Bubi Hi Mai Yash Yash Min Ruf 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 N Ruf Ruf Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton